Intro Oke kita masuk ke netizen ya Nah karakter-karakter yang dia paling suka Yang mana dari 5 sahabat Di luar itu juga boleh gitu dari resident-nya Residence yang aku suka tuh siapa ya Aku suka si kembar kedua itu sih Iya itu mahasiswa internal Tapi dari 5 itu favorit aku adalah Si itu, si dokter anak itu pediatri itu Banyak yang suka sama dia ya Karena I like dia tuh ga berani let the guard down of being a dokter spesialis, profesor Terus tiba-tiba ini unyu-unyu sama anak kecil gitu menurut gue That kind of humble attitude ya Dimana dia beran mau aja gitu To go down to that level gitu Dan jadi monster, oh gini-gini periksa perut mami dulu ya Ya udah mati gue, gue udah deg-degan maminya nampar kan gitu Terus abis itu gini Terus abis itu, oke sekarang periksaannya Tiba-tiba terus tiba-tiba maminya gak mau lagi Tiba-tiba maminya ikut kebuk-kebuk dokternya Terus tiap live gue, kenapa gue digumpukin sama maminya Tiba-tiba salah apa gue itu tuh gue gak apa-apa Hal apa sih yang menarik dari, dikulik dari drama ini Menurut aku bagian bandnya itu udah something else Duh keren banget Keren banget And I love the idea dimana ada profesi yang sesibuk itu Sehidup dan mati itu They still manage to have their own me time yaitu main band Menurut aku konsep work-life balance ini tuh sehat banget buat kita semua We should be inspired about that Jadi apapun kerjaan kita jangan sampai kita tuh kehilangan diri kita gitu Diri kita yang kita temukan lewat hobi-hobi Kayak kamu pertemanan sehat ya Mungkin Nah ini ada pertanyaan dari Altara Mindy Menurut Mbak Dian nilai-nilai kehidupan apa yang terdapat dalam hospital playlist ini? Nilai-nilai kehidupannya yang aku dapatkan adalah Bahwa memang Apa ya gak semua penyakit tuh bisa disembuhin sih gitu loh Kalau emang kadang-kadang journey-nya aja sih yang harus kita tangkep tuh Jangan sampai gak dapet pelajarannya gitu loh Kayaknya Dan kayaknya sih semua serial ini tuh di hospital playlist ini Setiap episode ngajarin kita si journey-nya itu Dia belajar apa sih dalam kasus kesehatan yang ini Apalagi dalam pasien yang ini dia belajar apa Karena dokternya belajar orangnya yang Pasiennya juga Jadi keluarga pasiennya juga belajar juga Ada satu revelation-revelation baru, ada closure-closure baru gitu tentu Betul, ada satu bagian yang saya gak mau spoiler barangkali Dian belum nyampe situ Yang dimana si Ikjun sebagai dokter harus memberi tahu Cerita pribadinya kepada si pasiennya Karena pasiennya mengalami apa yang dia alami gitu loh Dan si pasiennya tuh saking udah putus asanya gak mau operasi gak mau minum obat Pokoknya dia mau mati aja gitu loh Jadi si Ikjunnya tuh sampai Yaudah deh gue cerita deh Kehidupan gue juga sama sama lo gitu Jadi Kayaknya sih saya gak tahu ya ada gak dokter yang mau terbuka seperti itu Tapi saya disitu terharu loh di bagian itu Oke ini pertanyaan satu lagi Menurut Mbak Dian kenapa sih serial hospital playlist ini bisa mendapat perhatian yang begitu besar? Kayaknya justru ini relatable banget buat orang-orang yang kerja Karena kayaknya hospital playlist ini kan tentang dokter yang kerjanya juga keras-keras banget gitu Berat-berat banget gitu loh stress levelnya Tapi banyak orang yang ngerasa dikerjaan mereka masing-masing tuh stress levelnya tinggi Apapun profesinya Dan justru karena itu diportray dan bagaimana mereka tetep ngakalinnya itu tetep easy going aja gitu loh Emang-emang stress tapi dia tetep wake up every morning and do their job I think itu jadi bikin orang tuh ngeliat hidup jadi gak stress-stress banget Karena ya mereka sama kok stressnya sama gue gitu loh Tapi at least dia bisa ada kayak ekstra kulikuler nge-ban Ada kayak bisa makan siang apa tuh rameon apa gitu Tapi intinya hanya dengan kebahagiaan-kebahagiaan kecil Si Song Hua bisa camping tiap weekend gitu Maksud aku Itu lucu banget And that is good, that is healthy if you can still find your balance gitu Tapi aku belajar banyak sih nonton Korea I'm learning a lot Karena aku sebenarnya gak nyangka Mereka kok bisa tiba-tiba jadi keren dan pioneer banget ya industri nya mas Pasti kan sebenarnya dibalik itu ada adegan belakang panggung yang kita gak ikutin gitu loh Selama 10 tahun, 15 tahun lalu apa aja sih what did we miss gitu loh Mereka udah kayak gini Jadi I'm watching all this serial dan produksi mereka To learn, to catch up on all that gitu loh Perasaan kita tahun 80-an kerenan kita loh maksud gue ya Jadi mereka tuh ngapain aja selama tahun itu gitu Ada investasi besar dari pemerintah Jadi sekarang mereka lagi panen Jadi 20 tahun sebelumnya mereka investasi di musik, industri musik dan film Ada apa, mereka membangun fasilitas ya pemerintahnya Jadi udah ada bantuan dari situ Oke kalau gitu makasih banyak ya Dian ya Sama-sama Bye-bye 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 Bye-bye